Bagi kami, mengembalikan public trust itu tidak ada pilihan lain selain satu, ini bukan hanya soal perkara Firly, tetapi perkara keseluruhan sistem di dalam tubuh KPK, maka Firly CS sebenarnya bagi kami, selain Firly harus diperhentikan, selain Firly harus dipecat sebagai pimpinan KPK dalam perkara yang dihadapi, tapi secara keseluruhan juga, mestinya periode pemimpinan KPK di era Firly itu juga tidak boleh diperpanjang lagi, sebagaimana niat, quote-unquote ya, niat yang sederhana awal ingin diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi pasca putusan MK yang berkaitan dengan penambahan satu tahun masa jabatan gratis kepada pemimpinan KPK. Nah kalau sistemnya sudah rusak, ya ngapain ada perpanjangan, kan logika sederhananya begitu, ya kalau sudah rusak ya sudah dihentikan, dibuat seleksi atau proses penerimaan calon pimpinan KPK yang baru, hanya dengan cara seperti itu kemudian public trust itu bisa dikembalikan kepada KPK.